Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dede Suparjo Guru SMA Nagi 2 Padalarang Mata Perajaan Biologi Akan menampilkan Video pemecahan masalah Pada materi sistem pencernaan Nah siswa mempunyai kesulitan Di dalam menghapal nama-nama enzim Tempat terjadinya Dan juga jad atau suprat yang direaksikan Dan yang dihasilkannya Nah ada Metode yang Bisa dicoba Dan sudah kami coba Dan menampakkan hasil Yaitu Dengan cara Menghapal nama enzim dan tempat Terjadi proses pencernaan Menggunakan metode akronim Dan Menyanyi atau dinyanyikan Dengan kata kunci Misalnya Petialin di mulut Kemudian repeh Merupakan singkatan dari Kata renin Pepsin Plus HCL yang ada di lambung Kemudian Akronim lita Di ujari Maksudnya Lipase Tripsin Dan amilase Yang terdapat di Usus 12 jari Dan Selama Singkatan daripada Sukerase Heripsin Lactosa Dan Maltosa Yang terjadi di usus penyerapan Nah Sedangkan untuk Menambah urayan Daripada Apa yang harus siswa Ketahui Atau hafal Tentang Macam-macam enzim Yang lebih lengkap Bersama Jat Subtratnya Yang direaksikan Dan yang dihasilkan Bisa menggunakan Dengan Dikombinasikan Dengan Metode Yaitu Ada menyusun Kertas Kertas Yang sudah Diberi Label Dengan Atau Sudah diberi Stiker Misalnya Pada Kalau ini Contoh Misalnya Pada Uno Itu Bentuk Mainan Anak-anak Yang Disebut Dengan Uno Atau Juga Dengan Dadu Bisa Misalnya Atau Seperti ini Yaitu Kembali Kesini Yaitu Dengan Kertas Yang Ditulisi Ada Tempat Terjadinya Proses Pencerahan Misalnya Apakah Lambung Atau Usus 12 Jari Atau Mulut Atau Usus Penyerapan Dan juga Subtrat Yang direaksikan Enzim Yang mereaksikan Dan Ditambah Dengan Subtrat Yang Dihasilkannya Dan Dipandu Juga Dengan Kita Berikan Tabel Dan Tabel Sebenarnya Merupakan Tabel Yang Di Download Dari Internet Misalnya Nah Dengan Cara ini Siswa Menjadi Lebih Tertarik Untuk Mempelajari Minat Belajar Artinya Minat Belajar Menjadi Meningkat Dan Hasil Belajarnya Yang Bisa Dilihat Misalnya Dalam Bentuk Kecakapan Siswa Untuk Menghafal Dan Juga Dalam Bentuk Hasil Tes Meningkat Mereka Lebih Mudah Untuk Menghafal Nah Sehingga Kami Laporkan Di Dalam IK Ini Merupakan Bentuk Video PPT Solusi Di Dalam Permasalahan Pembelajaran Sedangkan Untuk Sumber Pustaka Itu Seperti Biasa Bahwa Sumber Acuan Utama Pengajaran Biologi Yaitu Bersumber Dari Buku Paket Biologi Ditambah Buku Referensi Referensi Yang Lain Sekian Wabil Topik Wali Hadehaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.